Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya dan amplification ya terima kasih atas waktunya telah mampir di video sebelumnya itu tentang solusi led indikator yang terganggu itu ada yang bertanya kenapa SMPS nya diganti padahal sebelumnya pakai SMPS yang ini ya sebelumnya pakai SMPS yang ini 110V DC kenapa diganti dengan SMPS yang ini jadi ada beberapa pertanyaan yang menyudutkan tentang SMPS sebelumnya jadi ini saya klarifikasi atau saya jelaskan kenapa saya ganti oke yang pertama adalah SMPS ini secara teori adalah 5.000 Watt oke ya mentoknya 5.000 Watt itu secara perhitungan bagusnya 5.000 Watt atau bisa kurang sedikit ya terus kemudian itu saya coba load per channel itu bagus bisa namun namun saat dikeber bersamaan dengan buat balap ya itu protect SMPS nya karena gak kuat kenapa gak kuat kita coba beda perhitungannya ya kita coba beda perhitungannya jadi kalau dibuat mono atau satu channel saat di load itu bagus sekali outputnya pun bagus sekali namun saat dipakai bersamaan di satu box atau dua channel ini SMPS nya protect UCP jadi gak kuat kita coba hitung menghitung secara kasar ya untuk SMPS ini adalah 5000 daya maksimumnya sedangkan untuk kit kelas DBTL ini 110 volt DC dengan SMPS ini itu di 4 ohm nya keluar sekitar di video saya sebelumnya itu 100 berapa kalau lupa ya 100 hampir 110 hampir 110 volt AC itu didapat daya hampir 3000 watt atau kata kasarnya 2900 watt per channel jadi satu channel nya ini di 4 ohm bisa keluar 2900 watt per channel nya kalau kita pakai dua kita pakai stereo berarti dua kali 2900 watt kalau dikali dua sama dengan berapa ya 6000 5800 watt 2900 watt dikali dua sama dengan 5800 watt sedangkan SMPS nya hanya 5000 watt itu maksimum sehingga saat digeber bersamaan itu akan terjadi protek di SMPS atau protek OCP atau kelebihan beban jadi alasan itu kenapa saya ganti SMPS yang 6000 watt walaupun hanya ini keluar 95 di listrik 235 volt rumah saya jadi kalau turistik standar itu outputnya 90 volt DC itu alasan kenapa saya ganti SMPS nya karena memang tidak kuat kalau dipakai secara bersamaan stereo kecuali kita turunkan lagi voltasenya namun ini saya pesan di 100 sampai 110 jadi tidak bisa saya turunkan lagi di bawah 100 atau 90 volt DC tidak bisa jadi otomatis jalan satu-satunya saya ganti pakai yang 6000 watt supaya tidak bebannya seimbang ini kalau pakai 90 volt DC mungkin per channel hanya 2400 watt kalau kali 2 4800 watt sedangkan kalau pakai 110 volt DC itu bisa tembus 110 volt AC atau watt nya kisaran hampir 3000 watt kalau pakai SMPS ini tidak kuat jadi nanti akan saya pakai kelas D pakai HP yang high volt yang 100 ini akan nanti akan saya setting 115 atau 110 volt DC CT untuk saya pakai di mode HP saya pakai buat mid rencananya seperti itu jadi itu klarifikasi saya itu penjelasan saya kenapa saya ganti SMPS nya bukan karena ada faktor lain atau memang produk ini seperti ini seperti itu namun ini hanya karena memang perhitungan daya yang tidak memungkinkan untuk SMPS 5000 watt namun dengan voltage yang tinggi jadi itu alasan saya ganti untuk hasil jadinya seperti ini ya kerapi kerapiannya seperti ini ini SMPS tahun 2022 by silent enaknya untuk yang 2022 ini untuk PSU bias ini ada regulatornya dua jadi bisa sangat aman dipakai bias untuk dua kit karena memang regulatornya dua terus untuk power sapi jaring saya khususkan untuk kipas saya set di 10,5 volt DC biar enggak terlalu kencang dan juga enggak terlalu lambat lah oke demikian penjelasan saya kenapa SMPS saya ganti semoga video ini menghibur dan memberikan referensi referensi untuk merakit power dan pemilihan SMPS pada kelas D Anda oke terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih